Pemirsa beberapa tempat usaha di Kota Jambi seperti kafe dan lain sebagiannya saat ini telah menerapkan aplikasi peduli lindungi. Kebijakan penerapan aplikasi peduli lindungi ini juga telah dipahami dan hampir seluruh pengunjung yang datang telah memiliki aplikasi peduli lindungi tersebut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Beberapa tempat usaha di Kota Jambi saat ini telah menerapkan penggunaan aplikasi peduli lindungi. Penerapan aplikasi ini berdasarkan Surat Edarat Wali Kota Jambi No. 13-HKU-EDR-2021 tanggal 30 September 2021 tentang pemberlakuan aplikasi peduli lindungi atau kartu vaksin bagi setiap penanggung jawab tempat usaha, penyelenggara pelayanan publik, dan masyarakat di wilayah Kota Jambi. Dari pantauan Jek TV di lapangan terlihat di salah satu kafe yang berada di kawasan Kota Baru Kota Jambi ini telah melakukan penerapan aplikasi peduli lindungi bagi para pengunjung yang datang dan akan memesan menu. Dijelaskan oleh Ali, salah seorang karyawan kafe tersebut. Pada saat datang, pengunjung dimintai untuk melakukan scan barcode aplikasi peduli lindungi. Sementara untuk yang tidak memiliki aplikasi tersebut dapat menunjukkan sertifikat vaksin saja. Dirinya juga mengatakan, rata-rata pengunjung yang datang ke kafe tersebut telah memiliki aplikasi peduli lindungi dan telah divaksin. Dirinya juga mengatakan, hampir semua pengunjung telah paham dengan kebijakan pemerintah dalam penerapan aplikasi peduli lindungi. Dan hingga saat ini, belum ada pengunjung yang komplain saat diminta melakukan scan barcode aplikasi peduli lindungi atau menunjukkan kartu vaksin. Rata-rata semua sih sudah punya, cuma ada berlapak sih, tidak ada aplikasinya. Berarti rata-rata sudah punya aplikasi ya? Kalau di sini sih kita wajib, kalau nggak ada punya aplikasi, wajib menunjukkan surat vaksin ya, sertifikat vaksin.